Ibn Hazm rahimahullah mendaifkan hadis tentang haramnya musik yang diri oleh Imam Bukhari. Mengapa demikian? Ibn Hazm salah dalam hal ini. Salah paham. Ini penjelasannya ada, cuma saya lagi tidak ingat penjelasannya. Cuma dia salah, dikritiki oleh seluruh ulama yang lain. Ada hadis-hadis yang dikritiki dalam Suha'il Bukhari, ada sekitar beberapa hadis. Dikritiki oleh Imam Daru Qutni rahimahullah. Imam Daru Qutni juga pakar hadis, pakar ilah-ilah, pakar penyakit-penyakit hadis. Dia mengkritiki beberapa hadis-hadis dalam Suha'il Bukhari. Namun tidak termasuk dalam hadis musik. Hadis musik, para ulama mensuaikannya. Tidak ada masalah. Ini menunjukkan kurang jelinya Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah dalam ilmu hadis. Sehingga dia diselesaikan oleh para ulama. Seluruh ahli hadis mensuaikan hadis-hadis ini. Di zaman Imam Bukhari, di zaman Imam Bukhari, di zaman Ibn Hazm juga ulama mensuaikan hadis ini. Ibn Hazm keliru.